Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali melalui Al-Iman TV Melalui suara Al-Iman yang mana kita selalu mohon para Allah SWT Agar senantiasa menguatkan keimanan kita Dan memberikan kita taufik Dalam meningkatkan ibadah dan keimanan kita Serta kita diwafatkan di atas Islam wal-Iman Kaum muslimin bercinta aliman yang dimuliakan Allah SWT Bahasan kita pada malam hari ini insya Allah Masih kitab Al-Fara'id yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdus Samad Muhammad Al-Ghatib Dan bahasan kita memasuki bab At-Tasib Hadis Nabi SAW yang sering kita sampaikan tentang Al-Fara'id Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Muttafakun Ali Dari hadisnya Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu'an Nabi SAW Bersabda Al-Hiku Al-Fara'id bi-ahliha Al-Hiku Al-Fara'id bi-ahliha Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu'an Huma Menegaskan Bahawasanya Nabi SAW bersabda Al-Hiku Al-Fara'id bi-ahliha Hadis ini yang selalu kita sampaikan Hadis ini adalah inti dan pokok dalam Fara'id Nabi SAW memerintahkan Al-Hiku Al-Fara'id bi-ahliha Berikanlah, tunaikanlah, sampaikanlah Al-Fara'id, bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Kepada pemiliknya yang berhak mendapatkannya Nah ini Potongan yang pertama di bagian pertama hadis ini telah kita jelaskan Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tetap Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap Seperti suami Ada bagian tetap setengah Ataupun seperempat Istri seperempat atau seperelapan Ibu sepertiga atau sepere enam Anak perempuan satu Anak perempuan dua atau lebih Saudara perempuan Yang sekandung Yang sebapak Nah ini bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Telah kita jelaskan Yang mana Nabi SAW Telah Memerintahkan untuk kita berikan dahulu Pada bagian Hadis Kelengkapan hadis itu Nabi menjelaskan Fama baqiyah fahuwa li'aula rojulin dagar Ada pun yang tersisa Jika ada sisa Maka Berikanlah Atau haknya Sisa itu adalah untuk Kerabat yang dekat Dengan si mayid Dari laki-laki Atau laki-laki yang dekat dengan si mayid Dari kerabatnya Fahuwa li'aula rojulin dagar Bagian yang kedua inilah yang akan kita bahas Yaitu tentang Al-Shaba Apa itu Al-Shaba Apa definisi Al-Shaba Apa sebab-sebabnya Kemudian macam-macamnya Serta yang terkait Hukum Tentang Al-Shaba ini Apa saja Insya Allah ini akan kita bahas Warisan Ada dua macam Ahli waris pun ada dua macam Ahli waris ada yang mendapatkan bagian tetap Yang dikenal dengan Ashabul Furud Atau Zawil Furud Dan yang kedua adalah Al-Shaba Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap Telah kita jelaskan Lalu apa itu Al-Shaba Al-Shaba adalah istilah dalam Ilmu Farait Ashabah Hakikatnya pada asalnya adalah Kerabat laki-laki Maka Dalam Mustalah Al-Faraait Ashabah itu Adalah Warisan Tanpa ada ketentuan Atau ahli waris Yang mendapat bagian Tidak tetap Ahli waris yang mendapatkan bagian Tidak tetap Sebagai contoh Seorang meninggal Meninggalkan tiga anak Laki-laki Berapa bagian Tiga anak Laki-laki ini Tidak ada Kejelasan Artinya Tidak tetap bagiannya Tiga anak Laki-laki ini Akan mengambil Semua peninggalan si Mayit Dengan dibagi sama Jika peninggalan Tiga ratus juta Maka Masing-masing Seratus 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 Jika seorang meninggal Meninggalkan Satu anak Laki-laki Peninggalan Tiga ratus juta Maka Satu anak Laki-laki ini Adalah Asobah Mengambil Mendapatkan Semua peninggalan Yang ditinggalkan Oleh ayahnya Atau orang tuanya Jika si Mayit Meninggalkan Istri Dan anak Laki-laki Istri telah kita jelaskan Bagiannya tetap Yaitu Satu pergelapan Ketika si Mayit Meninggalkan anak Adapun Anak Laki-laki Si Mayit Sisa Setelah Bagian Istri Anak Laki-laki ini Dikenal dengan Asobah Ahli waris Yang mendapatkan Bagian Tidak Menentu Atau Tidak ada Ketentuan Tidak ada Ketetapan Dia mendapatkan Bagian Tapi bagiannya Tidak menentu Tidak ada Ketetapan Setengah Seperti lapan Dua per tiga Seperti tiga Tidak ada Ketetapannya Nah inilah Yang dikenal dengan Asobah Asobah Ada dua sebab Yang utama Yang paling banyak Adalah sebab Nasab Nasab ini Yang dimaksud Adalah Kekerabatan Ada Ya hubungan Nasab Hubungan Nasab Dengan Si Mayit Dan yang kedua Adalah sebab Membebaskan Budha Ada pun Yang akan kita bahas Yang utama Yaitu Sebab Nasab Ada pun Siapa Saja Ahli waris Yang berhak Atas Asobah Ini Kita ketahui Ahli waris Laki-laki Ada 15 Dan ini telah Kita sampaikan Ahli waris Perempuan Ada 10 Pada hakikatnya Semua Ahli waris Laki-laki Semua ahli waris Laki-laki Itu akan Mendapatkan Asobah Kecuali Suami Dan saudara Laki-laki Yang seibu Jadi Kalau bisa dikatakan Dari 15 Ahli waris Itu Yang laki-laki Yang mendapatkan Asobah Ada 12 Yang disebabkan Karena Nasab Yang disebabkan Karena Nasab Ada 12 Yang disebabkan Karena Nasab Yang pertama Adalah Anak Laki-laki Anak Laki-laki Si Mayit Ini Asobah Yang kedua Adalah Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Si Mayit Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Si Mayit Cucu Dalam Yang ketiga Adalah Ayah Ayah Si Mayit Adalah Cucu Nanti Kalau ada Cicit Masuk Nantinya Artinya Kalau ada Cicit Dari Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Dari Garis Keterunan Laki-laki Nanti Masuk Di dalam Poin Yang kedua Cucu Cicit Dan Ke bawah Laki-laki Dari Garis Keterunan Laki-laki Ini Masuk Yang Kedua Yang ketiga Ayah Yang Keempat Adalah Kakek Dari Sisi Ayah Kakek Di Sini Dan Keatas Kalau ada Kakek Ayahnya Kakek Dari Garis Laki-laki Atau Keatasnya Laki Bila Mana Ada Dan Hubungkan Semuanya Ini Dengan Si Mayit Kemudian Yang kelima Saudara Laki-laki Kandung Si Mayit Saudara Laki-laki Kandung Si Mayit Yang keenam Saudara Laki-laki Yang Sebapak Saudara Laki-laki Yang Sebapak Yang ketujuh Anak Laki-laki Saudara Laki-laki Kandung Anak Laki-laki Saudara Laki-laki Kandung Kalau kita Hubungkan Dengan Si Mayit Adalah Ponakan Si Mayit Ponakan Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Kandung Yang Kedelapan Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Yang Sebapak Ponakan Laki-laki Dengan Kata Lain Ponakan Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Yang Sebapak Yang Kesembilan Al-Am Asyakik Paman Dari Jalur Ayah Paman Saudara Laki-laki Ayah Yang Sekandung Yang Kesepuluh Al-Am Liab Paman Saudara Laki-laki Ayah Yang Sebapak Yang Kesebelas Anak Laki-laki Paman Sekandung Kalau Dihubungkan Dengan Si Mayit Sepupu Laki-laki Dari Mereka Mereka Ini Adalah Al-Soabah Bahkan Dikenal Dalam Istilah Al-Faroid Termasuk Al-Soabah Binaf Sihi Al-Soabah Dengan Sendirinya Dan Dan Mereka Ini Tidak Ada Bagian Tetap Laki-laki Yang Kita Sebutkan Tadi Jadi Semua Ahli Waris Laki-laki Semua Ahli Waris Laki-laki Itu Hakikatnya Al-Soabah Kejuali Saudara Yang Seibu Demikian Pula Suami Suami Sebabnya Nikah Jika Mereka Ada Mungkin Sebagian Menanya Kalau Kedua Belas Semua Itu Ada Lalu Siapa Yang Berhak Untuk Mendapatkannya Nanti Ada Skala Prioritas Ini Akan Dijelaskan Contoh Ketika Si Mayyid Meninggalkan Anak Laki-laki Si Mayyid Meninggal Meninggalkan Satu Anak Laki-laki Si Mayyid Memiliki Adik Laki-laki Si Mayyid Punya Anak Laki-laki Si Mayyid Punya Saudara Laki-laki Ini Saya Contohkan Langsung Keduanya Adalah Asobah Anak Laki-laki Asobah Saudara Laki-laki Asobah Lalu Apakah Kita Bagi Sudah Kita Bagi Setengah Setengah Saja Tidak Dalam hal ini Ada Ketentuannya Anak Laki-laki Lebih Utama Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di awal Telah Kita Sampaikan Yang Tersisa Diberikan Kepada Kerabat Laki-laki Yang Dekat Dengan Si Mayyid Dekat Nasabnya Bukan Dekat Secara Emosional Dekat Dengan Secara Dekat Nasabnya Antara Saudara Anak Laki-laki Dengan Saudara Laki-laki Yang Lebih Dekat Adalah Anak Sehingga Saudara Laki-laki Tidak Mendapatkan Makanya Ada istilah Bahwasannya Saudara Laki-laki Ini Mahjub Apa Itu Mahjub Terdinding Terhalang Dengan Adanya Anak Laki-laki Jika Si Mayyid Meninggalkan 50 juta Katakanlah Maka Semua Jatuh Kepada Si Anak Laki-laki Saudara Laki-laki Tidak Mendapatkan Saya Contohkan Yang Lain Katakanlah Contoh Yang Sama Anak Laki-laki Namun Anak Laki-laki Ini Non-muslim Mayyid Muslim Mayyid punya Adik Laki-laki Muslim Anak Laki-laki Si Mayyid Non-muslim Jika Si Mayyid Meninggal Memiliki Anak Laki-laki Non-muslim Memiliki Adik Laki-laki Muslim Maka Dalam hal ini Apa yang Ditinggalkan Si Mayyid Jatuh Ke Saudara Laki-laki Yang Muslim Ada pun Anak Laki-laki Meskipun Anak Secara Nasab Namun Tidak Mendapatkan Hak Karena Memiliki Sifat Atau Ya Bersifat Beda Agama Dengan Al-Mayyid Dengan Si Mayyid Yang mana Nabi S.A.W. Telah Menegaskan Dalam Hadith Yang lain La Ya Risul Muslim Gafir Wal Gafir Muslim Jadi Keberadaan Anak Ini Tidak Menghalangi Adik Si Mayyid Laki-laki Yang Muslim Untuk Mendapatkan Hak Warisnya Ini Sedikit Tambahan Dan Ini Bahasan Ini Telah Kita Sering Kita Sampaikan Jadi Sekali Lagi Jika Ke 12 Ahli Waris Tadi Ada Laki-laki Maka Nanti Kita Lihat Skala Prioritasnya Salah Satu Contoh Yang Lain Jika Seorang Meninggal Mayyid Meninggalkan Ayah Mayyid Meninggalkan Anak Laki-laki Jadi Si Mayyid Meninggal Meninggalkan Ayah Meninggalkan Anak Laki-laki Berapa Bagian Masing-masing Bagian Ayah Adalah Satu Perkenam Mungkin Sebagian Menanya Bukankah Ayah Tadi Dikatakan Asobah Iya Ayah Asobah Namun Dalam Kasus Ini Dia Dengan Anak Laki-laki Dia Tidak Mendapatkan Asobah Dia Hanya Mendapatkan Bagian Tetap Ada pun Asobahnya Jatuh Ke Anak Laki-laki Mana Dalilnya Bisa Dilihat Suatan Nisa Ayat Yang Ke Sebelas Allah Subhanahu Menegaskan Dan bagi Keduanya Ayah Ibunya Masing-masing Satu Perkenam Satu Perkenam Ayah Satu Perkenam Ibu Satu Perkenam Jika Si Mayit Meninggalkan Anak Tadi Kita Contohkan Ayah Sama Anak Laki-laki Maka Ayah Disini Satu Perkenam Dia Mendapatkan Bagian Tetap Jika Peninggalan Tiga Ratus Juta Ayah Mendapatkan Lima Puluh Juta Sisa Dua Lima Puluh Juta Untuk Anak Laki-laki Si Mayit Untuk Anak Laki-laki Si Mayit Makanya Ketika Eh Disebutkan Dalam Surat Anisa Allah Mengingatkan Khususnya Kepada Wali-wali Anak Yatim Jika Si Mayit Meninggalkan Anak Yatim Hendaknya Dijaga Harta Anak Yatim Itu Ketika Dewasa Diberikan Ini Hak Kalian Ini Peninggalan Orang Tua Kalian Siapapun Yang Memegang Harta Anak Yatim Hendaknya Membaca Firman Allah Surat Anisa Ayat Yang Keenam Itu Tentang Bagaimana Menjaga Harta Anak Yatim Yang Wajib Untuk Diberikan Haknya Ketika Telah Dewasa Jadi Pada Kasus Kembali Kepada Kasus Dari Ayah Dan Anak Laki-laki Si Mayit Memiliki Ayah Si Mayit Memiliki Anak Laki-laki Dalam Hal Ini Ayah Mendapatkan 1 Perenam Sisa 5 Perenam Untuk Anak Laki-laki Dengan kata lain Anak Laki-laki Ini Asobah Istilahnya Adalah Asobah Ahli waris Yang mendapatkan Bagian Tidak Tetap Kita Contohkan Yang lain Seorang Meninggal Meninggalkan Ayah Si Mayit Meninggal Meninggalkan Ayah Si Mayit Memiliki Dua Adik Laki-laki Si Mayit Memiliki Dua Adik Kandung Laki-laki Kita Ketahui Semuanya Ini Asobah Ayah Asobah Adik Laki-laki Si Mayit Dua Ini Asobah Namun Mana Yang Lebih Dekat Nasab Mana Yang Lebih Dekat Nasab Dengan Si Mayit Yang Pasti Adalah Ayah Sehingga Dua Adik Laki-laki Ini Tidak Mendapatkan Tidak Mendapatkan Artinya Apa Mahjub Terhalang Dengan Adanya Ayah Si Mayit Inilah Yang kita Katakan Tadi Ada Skala Prioritas Mana Yang Diprioritaskan Siapa Yang Lebih Dekat Kepada Si Mayit Secara Nasab Maka Dia Lebih Berhak Atas Asobah Itu Daripada Yang Jauh Terhalang Sebagaimana Kalau Ada Ayah Ada Kakek Misalkan Ada Si Mayit Meninggalkan Ayah Si Mayit Masih Memiliki Kakek Maka Kakek Tidak Akan Dapat Selama Ada Ayah Si Mayit Memiliki Anak Laki-laki Si Mayit Memiliki Cucu Laki-laki Jadi Si Mayit Punya Anak Laki-laki Si Mayit Punya Cucu Laki-laki Dan Anak Laki-laki Cucu Tidak Dapat Ketika Ada Anak Laki-laki Mengapa Karena Anak Laki-laki Lebih Dekat Lebih Kuat Hubungannya Dengan Si Mayit Daripada Yang Di Bawahnya Kita Contohkan Yang Lain Seorang Meninggal Meninggalkan Satu Saudara Laki-laki Kandung Dan Satu Saudara Laki-laki Sebapak Si Mayit Memiliki Saudara Laki-laki Kandung Si Mayit Memiliki Saudara Laki-laki Yang Sebapak Anggaplah Peninggalannya 100 Juta Sekali lagi Si Mayit Memiliki Saudara Laki-laki Kandung Si Mayit Memiliki Saudara Laki-laki Sebapak Keduanya Muslim Si Mayit Juga Muslim Maka Dalam Hal Ini Kita Lihat Siapa Yang Lebih Kuat Satu Saudara Laki-laki Kandung Yang Satu Yang Sebapak Yang Pasti Yang Lebih Kuat Adalah Yang Sekandung Mengapa Karena Sekandung Terhubung Dengan Si Mayit Itu Dengan Ayah Dan Ibunya Ini Selalu Kita Ingatkan Jadi Saudara Itu Ada Tiga Macam Kita Mungkin Punya Saudara Ini Kadang Ada Sebagian Yang Masih Bingung Loh Bagaimana Yang Dimaksud Sekandung Itu Bagaimana Yang Sebapak Itu Bagaimana Yang Seibu Itu Bagaimana Ada Tiga Ini Yang Selalu Kita Kita Ulang Ulang Saudara Itu Bisa Sekandung Atau Sebapak Saja Atau Seibu Saja Sekandung Itu Ayah Dan Ibunya Sama Intinya Sekandung Ayah Dan Ibunya Sama Kalau Sebapak Kalau Ayah Menikah Lagi Punya Anak 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 Itu Sekandung Dengan Anak Anak Istri Yang Pertama Kalau Seibu Jika Ibunya Menikah Lagi Memiliki Anak Anak Dengan Suami Yang Pertama Dengan Anak Anak Yang Suami Kedua Ini Se Ibu Namanya Ini Penting Sekali Untuk Difahami Jika Seorang Meninggal Meninggalkan Saudara Yang Sekandung Dan Saudara Yang Sebapak Maka Harta Jatuh Kepada Yang Sekandung Sebapak Tidak Mendapatkan Ada Urutannya Urutan Tentang Tentang Asobah Menurut Pendapat Yang kuat Yang rojik Pendapat Al-Hanafiyah Dan dikirai Dari Imam Ahmad Ada Empat Yang Beritama Sisi Anak Bunuh Jadi Urutannya Itu Bunuh Ubuh Uhuh Umumah Yang Kebawah Anak Bunuh Itu Anak Laki-laki Atau Cucu Laki-laki Dari Keturunan Laki-laki Yang Kebawah Intinya Ada Ubuhah Itu Ayah Ayahnya Ayah yang Keatas Ini Yang Kedua Yang Ketiga Uhuh Jalur Saudara Laki-laki Baik Yang Sekandung Atau Yang Sebapak Dan Anak Anak Mereka Laki-laki Kemudian Ada Jalur Rumumah Am Paman Paman Dari Saudara Laki-laki Ayah Baik Yang Sekandung Atau Yang Sebapak Dan Anak Anak Laki-laki Mereka Jadi Empat Ini Yang Teratas Itu Adalah Al Bunuhah Yang Paling Tinggi Yang Diprioritaskan Itu Adalah Al Bunuhah Makanya Ketika Sudah Ada Al Bunuhah Ketika 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 Ibn Ketika Si Mait Memiliki Anak Laki-laki Saudara Saudara Semua Saudara Paman Paman Dan Anak Anak Mereka Pasti Terhalang Jika Ada Anak Laki-laki Tapi Ayah Tetap Mendapatkan Nantinya Seperti 6 Sebagaimana Dalilnya Anissa Ayat Yang Ke 11 Jika Ada Ubuhah Ab Ayah Ini Pun Akan Terhalang Saudara Saudara Laki-laki Paman Paman Dan Anak Anak Mereka Itu Akan Terhalang Jika Ada Ayah Jika Ada Saudara Laki-laki Paman Paman Ini Akan Terhalang Dengan Saudara Laki-laki Demikian Urutannya Al Bunuhah Kemudian Al Ubuhah Kemudian Al Uhuhuh Kemudian Al Umumah Jadi Sekali lagi Asobah Asobah Dari laki-laki Itu Ada 12 Dan Mereka Ini Dikenal Dengan Al Asobah Bin Nafsi Asobah Dengan Sendirinya Jadi Asobah Itu Ada Tiga Tiga Macam Tiga Jenis Ada Asobah Bin Nafsi Atau Sebagian Mengatakan Bin Nafsihi Yaitu Semua Laki-laki Yang 12 Tadi Yang Kita Sebutkan Semua Laki-laki Ahli Waris Selain Suami Dan Saudara Laki-laki Yang Seibu Ada 12 Kemudian Yang Kedua Jenis Yang Kedua Adalah Al Asobah Bil Ghairi Atau Yang Dikenal Dengan Asobah Birairihi Asobah Birairihi Itu Asobah Dengan Yang Lain Tapi Kalau Yang Beritama Tadi Binafsihi Pokoknya Asobah Bin Nafs Itu Semua Laki-laki Tidak Ada Perempuan Untuk Membedakan Memahami Dengan Mudah Asobah Bin Nafs Itu Semua Laki-laki Tidak Ada Perempuan Yang Sebab Nasab Yang Sebab Nasab Yang Sebab Nasab Semua Laki-laki Asobah Bil Rairi Itu Ada Empat Saja Pasti Ada Laki Perempuan Laki Perempuan Anak Laki Dengan Anak Perempuan Cucu Laki Dengan Cucu Perempuan Saudara Laki Kandung Dengan Saudara Perempuan Kandung Saudara Laki Sebab Bapak Dengan Saudara Perempuan Sebab Bapak Jika Ada Anak Perempuan Dengan Anak Laki-laki Atau Anak Laki Dengan Anak Perempuan Si Maid Memiliki Anak Laki Anak Perempuan Maka Ini Pun Digolongkan Kita Katakan Anak Perempuan Itu Asobah Asobah Bireyrihi Anak Perempuan Itu Mendapatkan Asobah Dengan Yang Lainnya Yaitu Dengan Saudaranya Laki-laki Dengan Anak Laki-laki Dan Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Asobah Bireyrihi Ini Dua Banding Satu Dalilnya An-Nisa Ayat 11 Dan Ayat 176 Dalil Untuk Anak Laki-laki Dengan Anak Perempuan Cucu Laki-laki Dengan Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki An-Nisa Ayat Yang Kesebelas Lid Zagari Mis Lu Had Un Say Yus Kum Allahu Fi Aw Ladikum Lid Zagari Mis Lu Had Un Say Adapun Dalil Saudara Perempuan Kandung Dengan Saudara Laki-laki Kandung Saudara Perempuan Sebapak Dengan Saudara Laki-laki Sebapak Dalilnya An-Nisa Ayat 176 Nah Ini Mereka Ini Dikenal Dengan Asobah Bil Rairi Jadi Ketika Seorang Meninggal Meninggalkan Satu Anak Laki-laki Satu Anak Perempuan Si Mayyid Meninggal Memiliki Satu Anak Laki Satu Anak Perempuan Berapa Kita Bagi Oh Karena Satu Anak Perempuan Maka Setengah Sisanya Untuk Anak Laki-laki Salah Ketika Ada Anak Perempuan Ada Anak Laki-laki Allah Menegaskan Yusikum Allah Fi Aul Lari Kum Lidda Karim Sula Hadil Unsain Sehingga Kita Bagi Tiga Bagian Anak Laki-laki Dua Bagian Bagian Anak Perempuan Satu Bagian Jika Peninggalan 300 Juta 200 Juta Anak Laki-laki 100 Juta Untuk Anak Perempuan Inilah Keputusan Allah Demikian Pula Jika Si Mayat Memiliki Saudara Laki-laki Dan Saudara Perempuan Kandung Memiliki Saudara Laki-laki Kandung Saudara Perempuan Kandung Maka Dalam Hal Ini Sebagaimana Firman Allah Ayat 176 Surat An-Nisa Lidda Karimis L'adil Unsayyain Bagian Saudara Laki-laki Kandung Dua Bagian Bagian Saudara Perempuan Kandung Satu Bagian Dengan Katalin Kita Bagi Tiga Oh Ada Dua Saudara Perempuan Satu Saudara Laki-laki Satu Saudara Laki-laki Kandung Dua Saudara Perempuan Kandung Kita Bagi Empat Bagian Dua Bagian Satu Bagian Satu Bagian Seakan-akan Ada Empat Orang Empat Bagian Dua Bagian Satu Bagian Satu Bagian Inilah Yang Digolongkan Atau Yang Dikatakan Asobah Birairihi Atau Asobah Bil Rairi Dan Nanti InsyaAllah Ada Macam Yang Ketiga Asobah Ma'al Rairi InsyaAllah Akan Kita Jelaskan Di Kesempatan Yang Lain Intinya Pada Kesempatan Kali Ini Telah Kita Sampaikan Tentang Asobah Beritama Definisi Asobah Itu Adalah Ahli Waris Yang Mendapat Bagian Tidak Menentu Jadi Mendapat Bagian Tapi Tidak Menentu Bagian Tidak Ada Ketetapan Tidak Ada Ketentuan Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Tidak Menentu Tidak Ada Ketentuannya Setengah Seber Lapan Seber Tidak Tidak Ada Ketentuannya Dan Sebabnya Ada Dua Ada Sebab Nasab Ada Sebab Membebaskan Buddha Asobah Ini Ada Yang Disebabkan Oleh Nasab Dan Ada Yang Disebabkan Oleh Membebaskan Buddha Namun Bahasan Kita Tadi Pada Poin Yang Nasab Ada pun Asobah Yang Disebabkan Kangen Nasab Tadi Kita Telah Jelaskan Adalah Semua Laki Selain Suami Suami Sebab Nikah Saudara Laki-laki Seibu Ada 12 Nanti 12 Yang telah Kita Sampaikan Tadi Adalah Asobah Binafsihi Kemudian Ada Asobah Bil Ghairi Ada Empat Anak Perempuan Dengan Anak Laki-laki Cucu Perempuan Dengan Cucu Laki-laki Saudara Perempuan Dengan Saudara Laki-laki Yang Sekandung Saudara Perempuan Sebabak Dengan Saudara Laki-laki Yang Sebabak Dan Yang Ketiga Nanti Asobah Ma'al Ghairi InsyaAllah Kita Bahas Pada Kesempatan Yang Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan